Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya admin channel Ahmad Tadabi Bagaimana kabar sobat Tadabi? Semoga kabarnya baik-baik saja Di kesempatan kali ini admin akan membahas cara mengobati penyakit aeromonas Atau juga jaring disebut kulit mengelupas pada lele Untuk sobat Tadabi yang masih pemula Wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan disekit Biar gak gagal paham Tapi buat sobat Tadabi yang belum subscribe channel ini Klik dulu dong tombol subscribe-nya Dan klik juga gambar loncengnya Agar sobat Tadabi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Ahmad Tadabi Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi Oke? Ikan lele menjadi salah satu budidaya yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia Sebab sering dicari konsumen mengingat dagingnya yang lejat dan harganya terjangkau Tapi juga kaya akan nutrisi Seperti halnya budidaya jenis ikan lain Dalam budidaya lele juga ada beberapa hambatan yang bisa terjadi Seperti penyakit yang sering menyerang ikan lele Maka dari itu kali ini admin channel Ahmad Tadabi akan bahas penyakit aeromonas Atau kulit mengelupas pada lele dan cara mengobatinya Aeromonas atau sering disebut kulit mengelupas pada lele merupakan infeksi bakteri yang disebabkan Karena kualitas air tidak bagus yang membuat cisa pakan dan kotoran Senyawa nitrit semakin membuat bakteri berkembang biak dengan jubur Lantas bagaimana mekanisme penyebaran penyakit lele kulit mengelupas ini? Sederhananya terdapat dua faktor pendorong Yaitu telat memberikan makan dan kondisi air yang tidak layak Dengan terlambat memberikan pakan Membuat lele menjadi agresif dan menyerang sesama lele hingga mungkin terluka Luka dari lele yang terbuka tersebut merupakan akses utama penyebaran bakteri lele kulit mengelupas ini Parahnya lagi jika kondisi air sudah keruh Maka akan memperburuk kondisi ikan dan mempercepat penularan di dalam kolam Oleh karena itu disiplinlah dalam memberi pakan dan selalu perhatikan kondisi air Lantas bagaimana sih cara mengobati penyakit air moros pada lele dan paling sering digunakan? Berikut ini admin kasih beberapa solusi yang bisa sobat adabi lakukan Yang pertama adalah perendaman Cara pertama yang bisa sobat adabi lakukan untuk mengatasi penyakit air moros pada ikan lele dengan merendam lele yang terkena penyakit tersebut dalam PK dengan dosis 10 hingga 20 BPM selama 30 sampai 60 menit Kemudian lele juga direndam dengan larutan okteterasilin dengan dosis 5 BPM selama kurang lebih 1 hari Dan bisa dilanjutkan dengan merendam lele pada larutan emek kuil dengan dosis 5 BPM selama 1 jam Yang kedua kasih daun meniran dan bawang putih Daun meniran dan bawang putih menjadi pengobatan alami penyakit air moros ikan lele yang sangat efektif digunakan Berikut ini cara ngasihnya Bersihkan daun meniran lalu keringkan tanpa memakai sinar matahari selama 3 hingga 4 hari Sesudah daun kering bisa dihaluskan memakai blender lalu sisikan terlebih dahulu Iris tipis-tipis bawang putih dan keringkan tanpa memakai sinar matahari selama 3 sampai 4 hari Masukkan dalam oven selama 1 jam memakai suhu 60 derajat celcius lalu keringkan memakai blender Kemudian campur tepung meniran dengan tepung bawang putih bersama palet Untuk perbandingan daun meniran dan daun bawang putih adalah 2 banding 1 Dan berikan sebagai pakan ikan lele Yang ketiga berikan antibiotik Antibiotik khusus untuk ikan juga bisa sobat ada digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit pada ikan lele Seperti salah satunya aeromonas dan penyakit yang disebabkan karena bakteri atau jamur lainnya Berikut ini cara memberikan antibiotik pada lele Bisahkan ikan lele yang terinfeksi dalam wadah khusus Tambahkan probiotik EM4 pada air kolam untuk mengurangi pertumbuhan patogen Buat larutan antibiotik Sobat ada digunakan bisa memakai teramisin atau oxyteracilin dengan konsentrasi 5 ppm dan rendam ikan lele selama 24 jam Campurkan juga antibiotik pada makanan atau palet dan berikan pada ikan sehat agar tidak tertular Tempatkan ikan sakit yang sudah diberikan antibiotik dalam wadah terpisah selama 1 minggu Hingga sembuh total dan bisa sobat ada digunakan kembali ke dalam kolam Yang keempat bisa pakai bawang putih saja Selain dicampur dengan daun meniran Bawang putih saja juga sudah cukup ampuh untuk mengatasi penyakit aeromonas pada lele Karena tingginya antibiotik yang terkandung dalam bawang putih ini Berikut ini cara memberikannya Haluskan 1 hingga 2 kg bawang putih memakai blender Campur bersama air dengan perbandingan 1 kg bawang putih dengan 1 liter air Pisahkan ikan yang sakit lalu isi air dan campurkan bawang berkadar 2 hingga 5% Rendam lele dalam air tersebut selama 24 jam Dan tempatkan dalam wadah terpisah selama 1 minggu hingga sembuh total Dan yang kelima bisa pakai garam Garam juga bisa sobat ada bibir ikan untuk mengatasi penyakit pada ikan lele Masukkan dalam area terpisah hingga sembuh dan baru bisa sobat ada bisatukan Kembali ke dalam kolam ikan Demikianlah pembahasan singkat dari admin channel Ahmad Adabi Tentang beberapa cara mengobati penyakit aeromonas pada lele Baik menggunakan obat-obatan, antibiotik khusus ikan dan juga yang bisa sobat adabi lakukan di rumah dengan mudah Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk sobat adabi yang lagi budidaya lele Untuk sobat adabi dimanapun berada yang ingin request video langsung saja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa share video ini ke semua sosmed sobat adabi biar teman-teman yang lain juga pada tahu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax